I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more FC Inter 1908.it melaporkan bahwa CEO Inter Alessandro Antonello telah dihubungi oleh Liga Saudi untuk membawanya ke Arab Saudi. Saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut, namun situasinya akan terus dicermati untuk memahami perkembangannya. Sementara itu, jurnalis Abu Dhabi Sport, Al Gambi melaporkan bahwa Liga Saudi telah mengajukan tawaran resmi kepada Inter untuk mendapatkan Antonello. Antonello sendiri bersedia untuk langkah ini, tapi dia menghormati kontraknya saat ini dengan Inter dan menginginkan waktu untuk mengambil keputusan. Dilansir FC Inter 1908.it, lelah dan dengan sedikit ide Inter tergelincir untuk pertama kalinya di seri A saat melawan Sassuolo. Tim asuhan Simone Inzaghi menunjukkan tanda-tanda kelelahan pada pemain kuncinya, namun tidak ada waktu untuk istirahat. Nerazzurri akan kembali bermain melawan Salernitana pada hari minggu ini. Retakan yang terlihat di Liga Champions saat melawan Real Sociedad, dan Empoli telah membuka fakta bahwa bermain setiap tiga hari sekali bukanlah hal yang baik dan sepele bagi siapapun. Minggu ini Inter akan bermain melawan Salernitana, dan pada hari Selasa nanti Benfica akan tiba di Milan. Oleh karena itu, Inter harus membuktikan diri mereka sebagai predator yang kejam seperti yang selalu mereka lakukan di seri A sebelum bertemu dengan Sassuolo kemarin. FC Inter 1908.it mengabarkan bahwa Domenico Berardi adalah seorang penggemar Inter yang tidak akan pernah dimaafkan oleh Inter. Kemarin Berardi mencetak gol keempat kalinya ke gawang timnya ia dukung sejak kecil di San Siro, dan kedelapan secara keseluruhan. Sebelum pertandingan kemarin, Berardi telah menghadapi Inter sebanyak 15 kali, dan mencetak tujuh gol. Oleh karena itu, sudah diketahui bahwa dia adalah ancaman nomor satu bagi Nerazzurri. Republika melaporkan bahwa dengan cederanya Arnautovic yang akan membuatnya absen setidaknya satu setengah bulan pelatih Simone Inzaghi telah kehilangan kemungkinan untuk mengganti pasangan penyerangnya seperti yang dia lakukan pada sebagian besar musim lalu. Alexis Sanchez selalu masuk dengan cukup baik ketika dia bermain, tapi itu tidak cukup, baik dari sudut pandang taktis maupun numerik. Solusi yang diidentifikasi oleh pelatih Simone Inzaghi untuk membantu lini serang adalah dengan menjadikan Davi Klassen sebagai gelandang serang. Pada sesi latihan hari ini, Klassen diuji di posisi gelandang serang, di mana dia sudah sering bermain di posisi tersebut di sepanjang karirnya. Dalam dua periodenya di Ajax, dia mencetak 93 gol dalam 321 pertandingan, hampir satu gol setiap pertandingan meski bergantian berperan sebagai gelandang serang dengan playmaker di depan pertahanan. FC Inter 1908.it melaporkan bahwa masa rawat inap mantan Presiden Inter Massimo Moratti di rumah sakit Galezi di Milan telah berakhir setelah dirawat dalam beberapa hari terakhir untuk operasi angioplasti yang telah direncanakan sejak lama. Oleh karena itu, Moratti telah kembali ke rumahnya dan membenarkan optimisme para dokter yang disampaikan sejak jam-jam pertama berita ini menyebar.